TARGET FIRE Akhirnya kepastian kelanjutan proyek kerjasama pembangunan jet tempur KF-21 Boramai antara Indonesia dan Kota Selatan mulai mendapatkan titik terang. Setelah sempat diterpah isu tidak sedap bahwa Indonesia akan keluar dari proyek bersama tersebut, akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 kemarin, Indonesia dipastikan akan melanjutkan proyek pembangunan jet tempur KF-21 bersama Korea Selatan. Delegasi dari Korea Selatan datang ke Jakarta untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia guna memastikan kelanjutan proyek jet tempur bersama ini. Menurut situs koreaheld.com, Korea Selatan dan Indonesia telah mencapai kesepakatan mengenai pembayaran yang harus ditunaikan oleh Indonesia untuk proyek kerjasama tersebut pada hari Rabu kemarin. Dalam program tersebut, Indonesia berkontribusi sebanyak 20% untuk menanggung biaya pengembangan jet tempur generasi ke-4,5 ini dan sisanya akan ditanggung oleh Korea. Menurut situs Airspace Review, total biaya pengembangan untuk jet tempur KF-21 adalah sebesar 8,8 triliun won di mana Indonesia akan menanggung 20% dari biaya total tersebut atau sebesar 1,7 triliun won atau kalau dirupiahkan lebih dari 21 triliun rupiah. Kewajiban pembayaran tersebut dimulai tahun 2016 hingga sampai 2026. Indonesia diberitakan sejak tahun 2019 mengalami keterlambatan kewajiban pembayaran dari jumlah yang harus dipikul oleh Indonesia. Jakarta baru membayar 227,2 miliar won. Setelah tercapai kesepakatan di Jakarta kemarin, beban biaya 20% yang ditanggung oleh Indonesia akan dibayar melalui dua skema di mana sebesar 30% dari total kewajiban dalam bentuk barang dan 70% yang lagi akan dibayar dalam bentuk uang. Saat ini, diberitakan 32 teknisi dari Indonesia masih berpartisipasi dalam proyek di lokasi pengembangan di Saseon. Jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 100 orang pada akhir tahun ini. Dalam proyek jet tempur ini, Korea Selatan akan memproduksi sebanyak 120 unit jet tempur sementara Indonesia akan mendapatkan sebanyak 48 jet tempur. Selain itu, Indonesia juga akan diberikan satu prototipe bersama dengan beberapa pengetahuan teknologi atau transfer teknologi. Nah, akhirnya setelah melewati proses yang sangat berliku, melewati halangan dan rintangan, mendaki gunung, dan menurun lembah, akhirnya Indonesia dipastikan akan tetap melanjutkan proyek jet tempur generasi ke-4,5 ini bersama Korea Selatan. Di mana dari total 20% kewajiban Indonesia, 30%-nya akan dibayar dengan komoditi, dan sisanya akan dibayar dengan uang. Silahkan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Pantangin terus channel Youtube Sahabat 62 untuk mendapatkan update berita militer terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa.